Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar Inilah rekaman video amatir saat detik-detik angin puting beliung menerjang permukiman warga di kampung Tegal, Sereh dan Tanjung Sari Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Peristiwa itu berlangsung saat hujan deras mengguyur gila tersebut Warga sempat panik berhampuran keluar rumah untuk menyelamatkan diri sambil memandangkan takdir Warga bersama tim gabungan TNI Pori dan BPPD membantu memperbaiki rumah warga yang rusak Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini padahal saat kejadian warga sedang berada di dalam rumah Namun penghuni rumah terpaksa harus mengungsi di rumah saudaranya untuk sementara waktu Menurut pihak BPPD Kabupaten Sukabumi Setidaknya 91 rumah milik warga rusak sedang dan ringan dan 3 diantaranya rusak berat Yang terdampak itu rumah 3 unit rusak berat atau hancur 91 rusak ringan dan rusak sedang dan ini masih dalam asismen Selain rumah, sejumlah fasilitas umum juga rusak dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Dari Sukabumi Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan Kericuan terjadi saat eksekusi dilakukan petugas 1PP terhadap warga dari rumahnya di Desa Pertibi Kabupaten Karo, Sumatera Utara Protes dilakukan warga yang sebagian besar adalah emak-emak Mereka menolak direlokasi dari rumah yang akan dijadikan lahan usaha tani untuk para pengungsi Gunung Sinabung Warga menilai rumah tersebut diberikan sebagai fasilitas perusahaan terhadap mereka karena telah bekerja puluhan tahun Ternyata BDIJ mau mengusir dan mengusir mereka dari rumah yang selama ini mereka tempati sebagai fasilitas karyawan Padahal kita tahu Pak Sani, Pak Surpati belum jelas statusnya Apakah masih karyawan, apakah sudah di PHK Karena sampai saat ini tidak ada bukti mereka sudah di PHK Mereka berharap pemerintah setempat mengkaji ulang kebijakan ini agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian Dari Karo, Sumatera Utara, Eka Hedrianca, Ainews, Melaporkan Dua bulan pasca diresmikan Pelafon Masjid Panjak di Bandara Hangnadim Batam runtuh Karyawan minimarket di Pesawaran Lampung Di sekat kawanan perampok Ratu Elisabeth II meninggal dunia di usia 96 tahun pada hari Kamis waktu Inggris Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Wilson Purba Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ainews siang hari ini Pemirsa, selain tiga informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan peragam informasi menarik lainnya Kita awali informasi dari Jakarta Pemirsa di mana puluhan bangunan liar dan lapak pedagang kaki lima di Johar Baru, Jakarta Pusat dibongkar 1PP Selain melanggar keteritipan umum, keberadaan bangunan liar tersebut dianggap kumuh Jumat pagi, petugas 1PP menertibkan puluhan bangunan liar yang berdiri di sepanjang Bahu Jalan Tanah Tinggi 1A Johar Baru, Jakarta Pusat Satu persatu bangunan semi-permanen yang difungsikan warga sekitar sebagai dapur dan lapak pedagang kaki lima langsung dibongkar paksa Pemilik lapak pun hanya bisa pasrah sambil mengevakuasi barang-barang mereka agar tidak diikuti angkut Selain melanggar perda tentang keteritipan umum, keberadaan bangunan liar juga telah menjadikan kawasan tersebut nampak kumuh Serta mengganggu aktivitas keluar masuk kendaraan Semua yang menurut perda 8 melanggar, kita lakukan penataan secara persuasif sepanjang Jalan Tanah Tinggi 1A Penertiban ini pun diapresiasi oleh para pengguna jalan yang kini tak lagi kesulitan saat melewati kawasan ini Setelah diratakan dengan tanah, petugas akan disiagakan di lokasi guna mencegah warga Membangun kembali dapur dan lapak di kawasan ini Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainis melaporkan Aksi seorang perampok di sebuah minimarket di Kabupaten Pesawaran Lampung terekam CCTV Saat beraksi, pelaku menyekap karyawan dan berhasil membawa kabur uang sebesar Rp49 juta Aksi perampokan yang berujung dengan penyekapan dua karyawan minimarket di Desa Wates Kejambatan Wai Ratai, Kabupaten Pesawaran Lampung terekam kamera pengawas Dua karyawati ini disekap dan diancam pelaku dengan sebelah gunting Saat hendak menaruh uang ke dalam berangkas yang berada di lantai dua toko Perampokan terjadi selasa malam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Bagian Barat Pelaku sebelumnya menyelinap masuk minimarket dan naik ke lantai dua toko Menunggu kedua korban di dekat berangkas Pelaku yang beraksi seorang diri ini Berhasil membawa kabur uang senilai Rp49 juta dari dalam berangkas Bahwasannya pelaku hasil masuk ke dalam alfamart ini Toko ini dengan menyamar Menyamar seperti pembeli biasa Kemudian dia di atas Mendekam di atas, di lantai atas Langsung masuk ke belakang, mendekam di lantai atas Kemudian setelah toko akan tutup Pelaku masih di atas Kemudian pegawai yang ada di sini Bersiap-siap untuk meletakkan uang di dalam berangkas Rupanya dia sudah di atas Dan berhasil menyekap dua karyawan karyawati Karyawati alfamart Dan berhasil mengambil uang yang akan disetorkan Atau disimpan di berangkas kurang lebih Rp49 juta Kepolisian ini telah lakukan oleh TKP Dan meminta keterangan kepada saksi di lokasi Polisi pun masih melakukan penyidikan Dan memburu pelaku Yang sudah diketahui ciri-ciri dan identitasnya Dari Pesawaran Lampung Andres Avani, Ainyi Sumakorga Pelaku pencurian motor di Kota Medan Sumatera Utara Nyaris tewas di Hakimi Masa Korban pemilik motor bukan lain Adalah teman sepermainan pelaku Detik-detik penangkapan pelaku pencurian motor Di Jalan Pasar Merah, Medan Sumatera Utara Terekam video amatir warga Pelaku pun tak pelak dari amukan masa yang kesal Pelaku ditangkap setelah korban Mencari tahu keberadaannya Yang bukan lain adalah teman korban sendiri Saat akan diamankan Pelaku sempat melawan Menggunakan senjata tajam Dan berhasil lumpuhkan oleh warga sekitar Pelaku kemudian diamankan ke kantor Keluarga Pasar Merah Petugas kepolisian Polsek Medan Ari yang tiba di lokasi pun Langsung memboyang pelaku untuk diamankan ke Polsek Patumbak Korban pun telah membuat laporan di Polsek Patumbak Sesuai dengan tempat kesejaan perkara pencurian Dari Medan Sumatera Utara Amatir Panasetyon, Ainyi Sumaporka Di tengah kisruh naiknya harga BBM Seorang pria mencoba membakar SPBU Di kawasan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, Pemirsa Dari hasil pemeriksaan sementara Diduga pelaku ini menderita depresi Seorang pria yang diduga gangguan jiwa Mencoba membakar SPBU pada kamis pagi Pelaku melempar korek api ke tangki motor Milik salah seorang warga yang tengah mengisi BBM di SPBU Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Warga yang melihat hal tersebut Langsung panik dan berhamburan Beruntung beberapa saat kemudian Api dapat segera dipadamkan Petugas keamanan dan kepolisian pun Langsung mengamankan pelaku Dan membawanya ke Pores Cirebon Kota Nah, untuk terduga pelaku sudah kita amankan Ke kantor Pores Cirebon Kota Ada pun inisialnya adalah WO Berumur sekitar 68 tahun Untuk interogasi sementara yang kami dapatkan Bahwasannya memang Kami mengintrogasi Sehingga sih jawaban dari terduga pelaku memang tidak jelas Diketahui dari hasil keterangan saksi Warga sekitar tempat tinggal pelaku Bahwa pelaku memiliki kelainan jiwa atau depresi Dari Kota Cirebon, Jawa Barat Miftah Hudin, Anyus melaporkan Seorang pelajar SMK di Medan Sumatera Utara Tidak sadarkan diri saat berupaya menyelamatkan diri Dari pelaku pelecehan seksual Korban melompat dari angkot dan terjatuh Sesaat setelah seorang pengamen melakukan pencabulan terhadap dirinya Warga di Jalan Dokter Mancur Medan Baru Dikejutkan Dengan periswa pelecehan seksual di dalam angkot Yang dilakukan seorang pria terhadap sisi kelas 11 SMK Pelaku pun langsung diamankan warga sekitar Bahkan warga yang kesal sempat menghujini pelaku dengan pukulan Pasalnya, korban kini kritis dan tak sadarkan diri Usia melompat dari angkotan kota yang ditumpanginya Untuk menyelamatkan diri Di perjalanan di dalam angkot Anak kami itu mengalami pelecehan seksual Yang dilakukan oleh yang tersangka Yang tersangkanya sekarang sudah ada di akut abis Dalam angkot itu ada pelecehan Dan karena dianya takut dia itu lompat dari angkot Angkot, berarti kondisi angkot lagi berjalan itu Pak? Kondisi angkot lagi berjalan Dan dianya itu jam setengah tujuh pagi Jadi itu jam setengah tujuh pagi Kami dapat beritanya jam 6.45 Jadi kita sampai di rumah sakit usul Di rumah sakit usul jam 7 lewat Jam 7 lewat 5, 7 lewat 10 kita udah nyampe di rumah sakit Korban kini mengalami penurunan kesadaran Dan masih dalam perawatan di rumah sakit Universitas Sumatera Utara Korban luka berat di bagian kepala Kita sudah lakukan tindakan, pelanganan, berlaku operasi Kemudian sekarang ya kondisinya sudah stabil ya Kondisinya sudah stabil walaupun masih dalam perawatan di ruang intensive care ya Intensive care unit yang khusus untuk pediatrik ya Jadi sudah ada perbaikan lah dari waktu pertama kali datang Walaupun masih dalam perawatan intensif Sementara itu, polos tabel sepeda telah menetapkan pelaku sebagai tersangka Predator anak yang berprofesi sebagai pengamain ini Terancam penjara maksimal 15 tahun Polisi pun mencari tersangka dengan pasal 82 perbuatan cabul Dan undang-undang perlindungan anak Dari Beda Sumatera Utara, Amat Rilvan Nasution, AYIS Melaporkan Seorang ibu di Kabupaten Lampung Utara Tega menganiaya anak kandungnya sendiri Dan merekamnya dengan kamera handphone Aksi ini dilakukan pelaku karena kesal dengan sang suami Yang merantau dan tidak menafkahi Sempat viral di media sosial Seorang bayi laki-laki dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri Belakang diketahui kejadian tersebut terjadi di kecamatan Bukit Kemuning Kebupaten Lampung Utara Pasnya viralnya video penyiksaan tersebut Jajaran polsek Bukit Kemuning langsung menangkap sang pelaku di rumahnya Pelaku berinisial LPN berusia 24 tahun ini Langsung dilimpahkan ke Mapores Lampung Utara Guna menjalani penyidikan Dari hasil pemeriksaan pelaku melakukan itu lantaran kesal terhadap suaminya Yang pergi merantau ke Pulau Jawa Dan tidak lagi menafkahi mereka Video itu sengaja dibuatnya dan dikirimkan ke sang suami Melalui media sosial Facebook Tujuannya agar sang suami mau kembali dan menafkahi dia serta anaknya Namun video penganiayaan tersebut tersebar luas di jagad maya Dan mengundang emosi bagi yang melihat Pada berdasarkan video tersebut kami melakukan penyelidikan Dan Alhamdulillah Posek Bukit Kemuning langsung bergerak cepat bisa mengamankan dipimpin oleh Kaposeknya Polisi juga masih mendalami apakah ada motif lain dari pelaku dalam membuat video tersebut Dan juga akan mengecek kejiwaannya Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, Ainews melaporkan Ibu berinisial LFN yang tegang menginjak bayinya sendiri telah ditangkap polisi Polres Lampung Utara Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus hukumnya Sudah bergabung bersama Ainews yang kasat reskrim Polres Lampung Utara AKP Eko Rendi Oktama Selamat siang Pak Eko Selamat siang Mbak Baik, Pak Eko bagaimana hasil penyelidikan terbaru sudah sampai tahap apa saat ini? Ya, untuk hasil penyelidikan yang terbaru Saat ini untuk Ibu sebagai pelaku yang diduga Sudah kita tetapkan sebagai tersangka Setelah melalui proses gelar perkara kemarin Bersama dinas-dinas terkait juga kita melakukan rapor Baik, siang Ibu ini merekam aksinya sendiri Tujuannya untuk apa Pak Eko? Ya, dia hanya ini depresi ya Karena si siang suami itu meninggalkannya sudah sekitar 10 bulan lebih Dan juga Minta suami untuk menakahi anaknya Nah ini menjadi motif Faktor-faktor pendorong Ibu melakukan ini Sebelumnya apakah Ibu ini sendiri sudah sering melakukan kekerasan terhadap anaknya Atau baru kali ini aja dengan tujuan agar seperti memberi peringatan keras kepada suaminya? Ini sudah yang keempat kali Mbak Makanya kita tidak mau memberikan anak ini kembali lagi untuk diurus oleh ibunya sementara ini Jadi kita akan melakukan proses hukum Karena empat kali ini sudah perbuatannya berulang Ya, tapi baru kali ini ya yang bisa terblow up dan kita lakukan penangkapan Pihak keluarga dari sang Ibu ataupun sang Ayah Tidak pernah ikut campur mengenai hal ini Pak? Apalagi sudah empat kali terulang Ya Pada saat kita sudah melakukan penangkapan Anak yang menjadi koman kekerasan ini pun Sebenarnya kita komunikasikan kepada keluarga Ibu dan keluarga Bapak Tapi tidak ada yang mau menerima Nah ini yang kemarin menjadi diskusi kita di dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah Oke Untuk saat ini apakah Ibu sendiri ini sudah ditahan atau belum? Ya, saat ini kita sudah lakukan penahanan terhadap LPN sebagai tersangka Lantas bagaimana dengan susang anak Pak? Kondisinya seperti apa dan siapa yang merawat ke depannya? Ya Secara penglihatan secara visual untuk kondisi fisik anak ini Suat-suat saja ya Alhamdulillah Namun kalau secara psikologis Nah ini kita lakukan pengerisaan Dilakukan oleh psikolog Dan juga kita melakukan pisum Repertum kepada badan korban kekerasan ini Nah untuk anak sendiri saat ini Sudah ditangani oleh dina sosial pemerintah Kabupaten Lampung Utara Baik Bapak, lantas bagaimana respon dari ayah atau suami Dari pelaku Apakah dengan kasus ini justru pulang Atau memang tetap tidak ada komunikasi sama sekali? Ya, saat ini untuk susang suami Kita sudah menghubungi Kita coba lakukan pemeriksaan Karena memang posisinya ada di Pulau Jawa Kita minta untuk datang segera ke Pores Lampung Utara Untuk dilakukan pemeriksaan Tapi sampai dengan saat ini Sampai dengan jam ini belum hadir Oke, tapi dari ayah sendiri ini sudah melihat Atau mengetahui kejadian ini? Melihat videonya dan bagaimana responnya ketika dihubungi polisi? Ya, sampai dengan saat ini Kita berusaha untuk menghubungi Tapi masih belum ada respon dari sang ayah Baik Terima kasih Pak Eko Randy Oktama Kasat Restim Pores Lampung Utara Telah bergabung bersama kami Kita harapkan semoga kondisi anak ini selalu sehat Sehat selalu juga untuk Bapak Kantongi identitas pelaku Polisi mengejar dua pelaku penganiayaan Hingga tewas terhadap Santri Gontor Selengkapnya kami hadirkan usai jeda Tetap bersama kami di AINU Siang Terima kasih